Tuhan ini apalagi Tuhan, saya belum siap Tuhan, kalau suami saya juga harus diambil gitu. Papa adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang kami sebagai anak-anaknya dan mama sebagai istri, sangat bersyukur ada papa di tengah-tengah kami. Kami cukup terkejut saat kami tahu papa ternyata terkena tumor di usus. Tidak lama setelah itu, papa saya harus melakukan biopsi. Papa drop dan hanya berdurasi mungkin kurang lebih 3 hari atau 4 hari, kami melihat berat badan papa sudah cukup turun dan memang sudah harus dibawa pulang ke Jakarta. Ternyata pas dicek, mereka bilang bahwa ini harus cepat dilakukan tindakan operasi. Akhirnya papa bisa masuk ke ruang operasi. Dan setelah sekitar 3 jam berjalan operasi, kami dipanggil dari ruang operasi, mereka telpon. Karena di situ, di dalam papa katanya sudah sangat kritis. Jadi ada kemungkinan operasi gagal. Dan kami kaget, ternyata papa itu baru siuman sekitar 2 hari. Di situ kami sangat bersyukur, kami sangat menghargai anugerah dari Tuhan waktu kami bisa bersama dengan papa. Di situ aku benar-benar tidak kuat sampai papa pernah kotbah anak saya yang perempuan. Karena saya anak perempuan satu-satunya, itu tidak mungkinlah dia bisa. Karena dia, papanya belum meninggal saja, dia sudah nangis. Gimana kalau papanya meninggal? Tapi ternyata memang Tuhan berkata lain, kesembuhan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada papa berbeda kali ini. Tiga hari kemudian, Tuhan memanggil papa dan papa benar-benar berpulang ke rumah bapak. Prosesi kurang lebih papa itu sekitar satu minggu lebih. Jadi setelah satu minggu kami ada istirahat di rumah. Setelah selesai prosesi itu, ternyata di satu ketika suami saya mengalami sakit. Itu dari jam 3 subuh saya terbangun, saya lihat suami saya sudah sakit. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan ini apalagi Tuhan? Itu sampai akhirnya jam 12, itu Michael, suami saya sudah agak reda. Akhirnya kami berangkat pada saat itu ke rumah sakit Pelni dan pas dicek, ternyata Michael atau suami saya ada batu gijal yang harus segera dioperasi. Di situ saya benar-benar kembali Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan. Saya belum siap Tuhan, kalau suami saya juga harus diambil. Papa saya baru diambil Tuhan, Tuhan jangan ambil suami saya juga. Setelah beberapa minggu setelah Papa berpulang, saya kemudian mengalami sakit di bagian perut, sangat sakit. Lalu kemudian saya pergi ke IGD, disana lalu ditangani dengan cepat dan hasilnya langsung ketahuan yaitu ada batu di gijal. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan, lalu sekarang saya juga harus hidup sehat. Akhirnya sekarang saya ikut pola makan yang benar, menjauhi makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi Tuhan begitu baik buat keluarga kami bahwa setelah itu masih ada sisa-sisa pesan Tuhan dari kepergian Papa lalu dari sakit saya. Jadi kami benar-benar merasakan bahwa iman kami terus bertumbuh lewat berbagai kejadian, proses-proses yang kami lalui dalam hidup kami. Bahkan gereja di MCC, di tempat dimana saya melayani dan suami, mereka juga sangat men-support teman-teman home dan juga Bapak Ibu Gembala di MCC Sleepy sangat men-support dalam doa dan juga teman-teman pelayanan yang lain support dalam doa. Di sini saya banyak belajar bahkan dari apa yang pernah ayah saya ajarkan, ibu saya ajarkan. Semua saya bisa simpulkan bahwa iman itu tidak hanya kita tahu, bahkan kita harus mengerti dan benar-benar memahami. Semoga ini semua bisa menjadi berkat buat kita semua dan kita semakin bisa bertumbuh dan semakin lebih lagi melayani Tuhan melalui kehidupan kita. Haleluya Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.